Gibrant ini sampai sekarang masih menjadi sasaran tembak, terutama di medsas ya. Kalau kita lihat kan awalnya dulu misalnya di ejek Samsul gitu kan, terus kemudian dianggap sebagai itu Fufufafa, terus setelah itu ada isu tentang bahwa dia harus ada gerakan impeachment terhadap Gibrant. Nah yang belakangan, Gibrant dituduh berambisinya pres 2029, karena dia begitu dilantik kan dia gercep tuh, menemui, ketemu sama Wapres Cina, kemudian meninjau MRT, meninjau uji coba makan bergizi gratis dan seterusnya. Nah itu kan kemarin Mas JG di dalam perbincangan sebelumnya kan menyatakan bahwa banyak kalangan oposan ini kaum nyinyi penyinyir lah ya, yang selalu underestimate terhadap Gibrant. Dan ini berlaku sampai sekarang. Kalau Mas JG melihat yang tadi yang soal Gibrant belusukan setelah dilantik itu gimana Mas? Ya, pertama saya harus sampaikan kepada teman-teman yang masih berusaha untuk membenturkan antara Pak Prabowo dan Mas Gibran ini. Saya harus sampaikan bahwa mereka akan frustasi sendiri, karena saya sangat yakin Pak Prabowo tidak akan terprovokasi karena aktivitas yang dilakukan oleh Mas Gibran. Saya sampai hari ini percaya, semua yang dikerjakan oleh Mas Gibran itu adalah atas arahan dari Pak Prabowo. Itu saya yakin sekali. Mas Gibran itu sangat memahami bahwa sebagai Wakil Presiden, dia bisa bergerak, dia bisa menyelesaikan tugas-tugas atas perintah Presiden. Itu keyakinan saya. Kenapa saya yakin begitu? Saya tahu dan sangat memahami cara Pak Jokowi, cara Mas Gibran ini rasanya berpikir dengan pengetahuan dan pengenalan selama masa yang cukup panjang ini. Lebih dari 15 tahun melihat cara mereka, cara keluarga mereka kemudian memutuskan segala sesuatu. Jadi, tidak mungkin dalam benak Mas Gibran hari ini, walaupun itu dimungkinkan secara konstitusional, berpikir bahwa 2029 adalah momentum tepat bagi dia untuk maju sebagai calon presiden. Berhadapan dengan Pak Prabowo. Saya yakin sekali itu tidak ada di benak dia, dan itu tidak ada di pikiran dia. Karena dia sangat pandai, dia punya kalkulasi yang sangat matang, dan saya juga tahu beberapa penasehat politik di sekitar dia adalah sahabat-sahabat kita juga, yang juga cara berpikirnya juga logik, cara berpikirnya juga waras, pasti akan mengingatkan dia bahwa 2029 bukan momentum buat Mas Gibran. Usianya masih muda juga ketika itu, tidak lebih dari 41 tahun. Jadi, kalau dia maupun punya keinginan suatu waktu menjadi presiden, pasti dia akan menyiapkan dirinya bukan 2029, tetapi 2034. Seharusnya. Ini yang saya yakini, karena saya mengerti lingkungan Mas Gibran, yang biasa Mas Gibran ajak untuk konsultasi, untuk berdiskusi tentang politiknya, itu adalah orang-orang yang sangat waras, orang-orang yang sangat logik, dan sahabat-sahabat kita juga. Dan saya yakin karena masukan-masukan seperti itu, apa yang dikerjakan oleh Mas Gibran hari ini, yang dibilang gercep itu, gerak cepat itu, itu pasti karena sudah menjadi arahan, atau penugasan oleh Pak Prabowo. Saya sih lihatnya begitu, saya nggak terlalu khawatir bahwa Mas Gibran gercep ini, gerak cepat ini, untuk menyiapkan diri 5 tahun ke depan. Saya nggak yakin itu. Dia masih sangat muda, dia masih punya peluang yang besar, dan kalkulasi politiknya juga mumpuni. Jadi, kepada para oposan kita ini, saya sih sarankan jadilah oposan yang lebih berkualitas, karena kalau hanya berusaha membenturkan saja, antara Pak Prabowo dan Mas Gibran ini, pertama, itu akan sia-sia, dan kedua, tidak bermanfaat buat bangsa ini, kan oposan itu kan sebenarnya harus punya azas manfaat juga, gitu. Harusnya mereka mengkritisi program-programnya Pak Prabowo, dan memberikan konklusi lain atas program-program itu sebenarnya. Jadi, membuka mata dan pikiran Pak Prabowo dan Mas Gibran, oh iya, harus ada yang kita perbaiki dari program-program kita ini. Nah, itulah oposisi yang berkualitas, itulah oposisi yang dapat pahala, Gus Ahal. Kalau oposisi hari ini, saya rasa itu oposisi yang lebih karena kebencian, iri hati, dan kedengkian saja. Bukan karena kecintaan kepada bangsa dan negara kita sebenarnya. Yang istimewa dari Mas Gibran ini adalah kemampuan dia untuk membuat pembenci-pembenci ini salah menerka. Kita lihat saja waktu dia diputuskan menjadi cawapresnya Pak Prabowo, orang kemudian bereforia para pembenci-pembenci ini bahwa dia nggak bisa ngomong, bahwa dia nggak pintar, bahwa dia nggak punya kompetensi, bahwa dia pasti akan takut berdebat, bahwa dia pasti akan grogi. semua hal itu diakini oleh para pembenci ini. Kalau kita lihat beberapa video yang beredar misalnya, mereka mengejek-ngejek Mas Gibran, bahwa tidak akan sebanding ketika Mas Gibran akan berdebat dengan Profesor Mahfud MD, dan lain-lain. Ini yang mereka-mereka ini harus hati-hati, bahwa pengalaman itu harusnya mengajarkan kepada mereka untuk jangan underestimate, jangan menganggap Mas Gibran ini rendah, tidak kompeten, dan lain-lain. Mas Gibran ini punya kecerdasan, punya kemampuan, punya kompetensi yang mumpuni sebenarnya. Gampang kok kalau kita mau melihat keberhasilan dia, coba aja lihat apa yang terjadi di Solo selama kepemimpinan dia yang singkat sebenarnya. Indikator-indikator keberhasilan di Solo itu kan bahkan lebih hebat dari ketika bahkan Pak Jokowi menjadi wali kota Solo sebenarnya. Nah kalau kita lihat data itu, seharusnya para-para pembenci ini stoplah untuk berpikir bahwa Mas Gibran akan blunder, Mas Gibran akan memalukan sebagai seorang wakil presiden. Saya percaya dia sangat pandai membuat orang terjebak, berpikir dia tidak mampu, padahal dengan begitu dia tahu ketika dia berbuat yang baik saja sedikit, dia akan melebihi dari ekspektasi orang sebenarnya. Karena dia terlanjur direndahkan tadi. Ini kan pernah terjadi ketika pada perdebatan Pilpres yang lalu. Di sisi yang lain, bahkan Mas Gibran ini juga dengan pengalamannya sebagai wali kota, dia adalah orang yang sudah punya pengalaman di pemerintahan, di eksekutif, Pak Prabowo, Sebagai Menteri Pertahanan lima tahun terakhir, tetapi kan tidak sebagai pemimpin langsung, tidak sebagai pemerintahan, tidak sebagai wali kota, tidak sebagai gubernur, meskipun punya kemampuan itu. Dan ini saya rasa akan menjadi sinergi yang baik dengan Pak Prabowo. Dan yang kekuat, sebagai orang dengan kultur jawab, saya rasa juga Mas Gibran juga mengerti bagaimana menempatkan dirinya sebagai wakil presiden, yang tetap sangat bermanfaat buat presidennya, tetapi tidak kemudian menjadi dominan, dan berlebihan yang seolah-olah melebihi kapasitasnya sebagai seorang wakil presiden atau seolah-olah lebih dominan dan lebih bekerja efektif dibandingkan presidennya. Kultur Jawa yang dia punya pasti akan menuntun dia untuk sangat hati-hati dalam menyikapi kepemimpinan ke depan ini. Jadi saya termasuk orang yang ragu dan sangat percaya bahwa tidak mungkin keraguan kelompok pembenci ini bahwa mereka, Pak Prabowo dan Gibran ini akan berbenturan, saya sih tidak percaya, karena saya tahu Mas Gibran cukup komplit sebagai seseorang yang diposisi sebagai wakil presiden. Dan jangan lupa, ayahnya adalah seorang presiden yang mengalami punya wakil presiden yang pasif, punya juga pengalaman punya wakil presiden yang sehat. Oh, teraktif. Saya, Mas Gibran pasti akan mengisi kelemahan-kelemahan dua wakil presiden ayahnya itu. Dia mungkin tidak terlalu aktif, tetapi dia sangat bermanfaat buat presidennya yaitu Pak Prabowo. Demikian, dan撒alk wife dan dia mintaan. Terima kasih.